Intro Pemerintah Kabupaten Kapuasulu menggelar rapat koordinasi daerah dan sosialisasi pemantapan dukungan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan diselenggarakan di gedung MABM Kapuasulu selasa 26 Februari 2019. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Selain itu juga hadir Wakil Bupati Kapuasulu Antonius L. Ain Pamero, Porkopimda Kapuasulu, dan Pimpinan OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuasulu. Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Yusuf mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong stabilitas keamanan saat pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Kapuasulu. Pemilu harus berjalan lancar dan aman, untuk itu semua pihak yang terkait harus ada jalinan koordinasi dan komunikasi yang baik, untuk itu perlu ada kerjasama semua pihak dalam menjaga keamanan. Antisipasi terhadap gangguan tersebut mestinya untuk disikapi sejak ini baik secara regulasi maupun koordinasi antara instansi terkait organ itu, tahapan-tahapan pembinaan umum, anggota legislatif pembinaan umum Presiden Wakil Presiden perlu menjadi prioritas kita bersama termasuk dalam hal menjaga keamanan, ketenteraan, dan ketenteraan dalam perasaan. Kemudian Wakil Bupati Kapuasulu dalam sambutannya, menyampaikan 13 hal pokok yang harus dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Pada kesempatan niat strategis ini, saya ingin menyampaikan 13 hal pokok yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 sebagai berikut. Pertama, mari secara bersungguh-sungguh kita mensukseskan pemilihan umum Dekis Latif, DPD, pemilihan umum Presiden, dan wakil Presiden tahun 2019. Dua, perlu kita ambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu kadar tahun 2018 yang telah berlangsung dengan baik. Mari kita pertahankan dan yang kurang baik kita perbaiki. Tiga, pedopani dan laksanakan peraturan tentang pemilihan umum. Keempat, pahami kebenangan, wajiban dan tanggung jawab masing-masing terkait penyelenggaraan umum. Sosialisasikan peran, tanggung jawab, dan tugas, sehingga tidak terjadi saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. Lima, cegah pertandakan penyimpangan serta pelanggaran pemilu termasuk tindakan mengintimidasi oleh siapapun. Berikan saksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran pemilu secara tegas dan adil. Enam, cegah kerasan dan benturan antara kontestan pemilu. Tujuh, jaga utaklitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu oleh peserta pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah, serta agak keamanan. Tujuh, menang, cegah hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Delapan, jika terdapat protes dan aduan, lakukan secara tertik dan damai, sesuai aturan dan mekanisme, dan bindari kekerasan dalam penyampaiannya. Sembilan, pers dan media asal, supaya menyampaikan siaran dan pemerintahan yang akurat dan konstruktif, secara fair, jujur terbuka, dan berimbang. Sepuluh, kepada jajaran pemerintah, supaya tetap mengutamakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, cegah terjadinya konflik of stress, tarik-tarik kepentingan. Sebelas, jaga nekualitas ASN, TNI, dan Mowri dalam penyelenggaraan pemilu. Dua belas, kepada jajaran pemerintah, diinstruksikan untuk membantu penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU, Bawasu, dan DKPP, sesuai permintaan penyelenggaraan pemilu dan perundang-pundang. Dan yang terakhir, gunakan penggaraan dengan sebaiknya, pastikan tidak ada penyimpangan dan jaga akun kabilitasnya. Siaran publikasi diskomu impotik mewartakan.